PT. Pelni Persero siap melayani masyarakat untuk arus mudik lebaran 2023. 26 kapal penumpang dan 22 kapal perintis siap melayani masyarakat. Pelni pun telah menjual tiket arus mudik lebaran 134.216 atau 59,91% dari prediksi 224.000 penumpang pada 7 hingga 21 April 2023. PT. Pelni Persero siap melayani masyarakat untuk arus mudik lebaran 2023. Pelni mengerahkan 26 kapal penumpang dan 22 kapal perintis guna mendukung momen arus mudik 2023. Hingga kini Pelni pun telah menjual tiket arus mudik lebaran 134.216 atau 59,91% dari prediksi 224.043 penumpang pada 7 sampai 21 April 2023. Nantinya 26 kapal penumpang dan 22 kapal perintis siap untuk melayani masyarakat dengan segala fasilitas yang baik seperti tempat tidur, makanan tiga kali untuk yang tidak berpuasa bagi yang puasa akan disediakan sahur dan berbuka. Tak hanya itu, kesehatan penumpang terjamin selama berada di atas kapal karena di dalamnya ada klinik bagi yang merasa sakit. Pelni berharap dapat melayani penumpang dengan maksimal agar penumpang merasa nyaman di atas kapal saat mudik. Pada 2023, penumpang Pelni saat awal arus mudik lebaran naik 25% dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat sekitar 400.000 penumpang. Sekitar 600.000-an saat ini naik 25% dari tahun lalu pada periode yang sama. Ada pun 10 tujuan terpadat antara lain Makassar 17.139 penumpang, Balikpapan 14.862 penumpang, dan Pulau Batam 12.566 penumpang. Maraknya pembelian tiket melalui calop membuat Pelni mengimbau masyarakat untuk segera memesan tiket mudik melalui saluran resmi antara lain aplikasi Pelni Mobile, portal resmi PT. Pelni, dan loket di 44 kantor cabang. Untuk calon penumpang, sebaiknya segera merencanakan pembelian tiket kapal untuk mudik melalui jalur resmi PT. Pelni. Sekedar informasi sebelumnya, PT. Pelayaran Nasional Indonesia atau PT. Pelni Persero memprediksi mampu melayani sebanyak 604.183 orang selama lebaran 2023. Ini menunjukkan peningkatan 125% dari sebelumnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!